Intro Ketika berita perusahaan rugi mau dipajaki 1% Asli membuat otak Sontoloyo jadi mikir Ada apa ini bernegara sampai perusahaan rugi dipajaki juga Sudah harus bayar karyawan, bayar overhead, bisnis rugi Eh, masih kena pentung pajak lagi Sementara BUMN yang rugi itu sudah sering disuntik pakai duit pajak Duit APBN hasil keringat rakyat Membuat banyak yang berpikir Kok lo gak amanah sih kelolaan negaranya? Sudah memajak tinggi, duitnya gak buat untung juga pemakaiannya Asli loh, BUMN itu sudah regulator, operator, tersering, monopoli lagi Yang bayar produknya, rakyat semua bayarnya tunai Lalu BUMNnya rugi, lah geblek, pol, asli geblek Sebenernya apa sih yang terjadi? Kita melihat harusnya kita tarik mundur ke 5 tahun terakhir Kebijakan kelolaan ekonomi negara Baik positif untung atau rugi Ukurannya bukan kebijakan kemarin Atau bulan lalu, bahkan tahun lalu Harus melihat mundur agak jauh Hingga 5 tahun Kalau perusahaan, UKM misalnya Bisa terlihat langsung Sebuah kebijakan bulan lalu Membuat perusahaan untung Atau perusahaan rugi Bisa langsung terlihat Keadaan ekonomi negara saat ini kita melihat faktanya adalah uang kering Faktanya adalah uang yang beredar hanya 44% dari PDB Banyak orang menahan uangnya untuk tidak muter Ini sudah kejadian lama Melambat dan melambat Ekonomi turun karena keringnya uang beredar Kita bandingkan dengan negara lain Jepang saat ini uang beredarnya 120% dari PDB Tiongkok 250% dari PDB Amerika 200% dari PDB Gini deh, kita kasih info tambahan lagi Di Tiongkok, yang transaksinya pakai non-tunai itu Dua kali PDB Tiongkok Yang 13.000 bilion dolar Sebanyak 26.000 bilion dolar Transaksi non-cashnya Indonesia hanya 6% dari PDB Yang 1.000 bilion tersebut Hanya 60 bilion Langit dan dasar bumi perbandingannya Gitu lah, kira-kira kita membandingkannya Kemudian pajak mau naik 5% Ada tax amnesty jelit dua lagi rencananya Waduh bos Kalau ini kejadiannya dalam negeri dongengnya Hans Christian Andersen Kalau raja mulai menekan dengan menaikan pajak Itu tanda-tanda loh ya Itu cerita semuanya berakhir tragis bagi sang raja Biasanya pangeran negara tetangga pasti ambil alih Dan untungnya Biasanya nih ya Raja yang menaikan pajak tadi Punya putri cantik Seperti sumber daya alam lah yang kita mau bandingkan Dengan cerita Hans Christian Andersen Jadi masih selamat-selamat dikit lah Selama putrinya bisa terselamatkan Mudah-mudahan cepat sadar Bahwa yang bisa menolong sebenarnya Banyak putra bangsa yang terbaik di Indonesia ini Bukan hanya seorang wanita yang bisa Sayangnya putra putri terbaik tersebut Mau membantu syaratnya semua menteri ekonomi terkait Yaitu sekitar 8 departemen Ganti semua dengan timnya Dan minta kedaulatan penuh Kan gak mungkin Yowes Kita hanya bisa mengingatkan Gak dipake Gak apa-apa Toh jabatan ada batasannya juga Kepinteran ada batasannya juga Eh tapi bener deh bos Kalau kebodohan mengadah batasnya Kembali ke pajak Ini yang buatnya sek kebijakan keuangannya Dengan menaikan pajak tinggi dan menekan Kalian itu wahai pejabat Tidak ikut membuat kaya rakyat Malah majekin Kebijakan pejabat harusnya membuat makmur rakyat Begini ilustrasinya Kalau rakyat dapet 100 Dipajaki 10 Oke lah Lalu sekarang dipajaki mau 12% Atau 15% Sementara pendapatan turun Hanya jadi 80 Ya tereak lah rakyat Bener deh Kalau karena kebijakan yang bijaksana Rakyat dari 100 jadi 130 Jadi 150 Diambil 15% Ya gak apa-apa juga Begitu loh menjadi pejabat Kebijakannya menghasilkan Manfaat baik Sekedar mengingatkan lagi Pendukung pejabat saat ini Terbanyak dari bisnis properti Dan batubara Lalu 5 tahun ini Properti setengah mati Bahkan sebagian sudah mati suri Cash beredar rendah Kredit bank buat beli properti Dibatasi Perkantoran dan mall Lengang karena pembatasan Gerak manusia Pariwisata dunia Belum jalan baik ke Indonesia Lengkap sudah penderitaan Pemain properti di Indonesia Dulu dibantu Sekarang terlupakan Pihito bos Bos Jadi banyak yang merugi Eh kena pajak 1% lagi Ai mampus dah Wis 2024 Gak usah dipilih semua calon-calon Dari pejabat sekarang deh Pasti sama lagi Kebijakannya Cari yang baru Masa gak ada berlian Di antara 270 juta Penduduk Indonesia Selain mereka sih Bagaimana akal-akalan Supaya perusahaan Asetnya naik dalam seketika Tapi sah secara hukum Dan tidak ada dirugikan Banyak rahasia sukses berbisnis Yang kali ini Saya ajarkan Hal yang beda Dengan yang diajarkan Oleh para motivator Atau coach bisnis Ini juga tidak diajarkan Jika ingin berbisnis Dengan cara baik-baik Yang akan diajarkan kali ini Adalah cara yang gak umum Cara nakal Tegaan Dan cara sontoloyo Inilah tipe berbisnis Ala sontoloyo Pelajaran pertama Anda harus punya Tiga macam pembukuan Betul Sahabat gak salah dengar Kita harus punya Tiga laporan keuangan Anda harus punya Pembukuan lebih dari satu Ini ajaran saya Dan itu pasti Berikutnya Anda harus punya Badan hukum PT Perusahaan terbatas Lalu Anda harus punya Rekening bank Pada perusahaan tersebut Lalu Anda harus Taat bayar pajak Dan ini kuncinya lagi Ingat Pembukuan tiga tadi Untuk apa Saya tidak usah jelaskan detail Hanya sekilas Yang satu adalah Yang jujur Untuk pemilik perusahaan Yang satu adalah Yang rugi Dan sedang berinvestasi Untuk pajak Dan yang terakhir Bagus untuk investor Bagaimana mengkombinasikannya Agar sah Baik di mata pajak Dan negara Baik di mata investor Dan baik di mata pemilik Disinilah video ini bertujuan Nanti kita akan Sampai disana Setelah pelajaran berikutnya Tentang membuat holding Jadi pelajarannya Tentang holding dulu Holding bisa diciptakan Di awal Dengan membangun Anak usaha Atau beberapa perusahaan Bergabung Menciptakan holding Saya lebih suka yang kedua Karena itu lebih mudah Mengakali bank Saya coba menjelaskan Cara membuat holding Misalnya si A Memiliki usaha Dengan nilai aset 100 B Mempunyai usaha Dengan nilai aset Sama juga 100 C Memiliki bidang usaha Yang sama juga nilainya 100 Ketiganya sepakat membuat holding PT ABC Masing-masing menyerahkan 100 Ke PT ABC Jadi PT holding ABC Nilainya 300 sekarang Ini adalah Akuisisi 100% Ke holding Pembukuan di PT A Anda memang sudah memiliki 100 Di pembukuan PT ABC Si A Juga memiliki 100 Atas aset tersebut Betul Begitu melihatnya ya Jadi di pembukuan yang berbeda tadi A Asetnya kalau dijumlahkan Menjadi 200 Dari PT A 100 Dari PT ABC 100 Walaupun aset bernama sama Namun dibaca di buku Berbeda Lalu PT ABC Bisakah meminjam bank Senilai 200 Jawabannya Bisa Maka uang yang 200 tadi Dibuat PT D Dan PT E Aset PT ABC Sekarang ditambah dengan PT D Dan E Nilainya menjadi 500 Setujuh bukan Kekuatan bertiga tadi Waktu berdiri sendiri-sendiri Hanya 100 Tapi Kalau sekarang digabungkan Menjadi 700 nilai bukunya Sebentar dulu Jangan dikomentari Masih panjang ini Kemudian Ada proyek F Bernilai 600 Maka PT ABC Meminjam uang Ke sebuah perusahaan Di luar negeri Bernama Y Y Invest 600 Dengan mendapatkan Jaminan aset Perusahaan PT ABC DE F Proyek tersebut Jalan baik Dan tiap bulan Menyicil pinjaman Keluar negeri Ke negeri seberang Namun Karena bunga besar Maka F Terus menyicil Ke perusahaan Y Bahkan hingga tahun ke-8 Masih belum lunas-lunas Malah di tahun ke-8 pinjam lagi Tambahan dengan bunga lebih besar lagi Karena hutang besar Perusahaan ABCDE Berhutang Dan terus menerus Bekerja tanpa ada untung Pajak ABCDE Kecil Untungnya Hampir tidak ada Kemakan Operasional Expenditure Walaupun aset Terlihat naik Hampir 600 Plus 600 Ditambah kenaikan Dalam 5 tahun Operasional Mungkin Sudah menjadi 2 ribu Tetapi Tidak ada cash Di tangan Apa yang terjadi Dengan pelakunya Si A Si B Dan si C Taukah anda Bahwa perusahaan Yang berinisial Y Ternyata milik ABC Y Tidak punya hutang Tapi punya revenue streaming Yang solid Yang dilakukan adalah Memindahkan aset ke Y Tanpa pihak Indonesia Menyadari Karyawan Y Hampir tidak ada Uang B Langsung dibagi Ke pemilik ABC Tadi Karyawan ABCDE Dan F Semua hidup biasa saja Yang di Indonesia itu Perusahaannya pas-pasan aja Negara Ya dapetnya sedikit lah Dari pajak ABC Si individu Melakukan transfer Pembukuan ABC hidup Sangat layak Dan kaya raya Asetnya ada di ABCDE Plus F Plus Y Iya begitulah Sisi kecil Apa yang seorang Sontoloyo lakukan Selama 25 tahun Berbisnis Masih belum ada Apa-apanya Dibanding yang lain Dan masih banyak lagi Jurus yang disembunyikan Kalau sudah berani Begini dibuka Tujuannya satu Artinya Sontoloyo Tidak main kayak Beginian lagi Anggap saja ini Sebagai main jikri feel Membuka tabir Teknik sulap Agar pesulap Menciptakan ilmu Baru lagi Dan kasihan Bagi pesulap Junior Menjadi garing Karena ketahuan Semua triknya Begitu juga Dunia bisnis akal-akalan Kita sudah punya trik baru Maaf ya Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati